Kita lihat ke arah pantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Amin, Yarobal Alamin Jumpa kembali dengan channel Rina Priyati Saat ini saya berada di sekitar Muara Karang Tirta Nah seperti ini ya Area di sekitar Muara Karang Tirta saat ini Airnya jauh berkurang ya Coba lihat ke sana Kita zoom yang sebelah sana Ini teman-teman ini adalah Bentar Ini adalah Tanjung Cemara Salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran Kalau dari sini kelihatannya dekat ya Tapi untuk mencapai ke sana Kita tidak bisa langsung ke sini Karena ini adalah area Muara Kemudian Tuh teman-teman ada yang putih Yang warna putih itu adalah lautan Nah ini lautan Nah ini lautan dan itu Kelihatan dari sini juga Muaranya Dan ini ujungnya ya Ini ujung Ujung Tanjung Cemara Kalau untuk mencapai ke sana Kita harus muter teman-teman Ke arah sana Ke arah jalan lintas pesisir Dan melewati Tiga jembatan dari sini ya Nah di depan saya ini ada Jembatan Wiradinata Rangga Jepang Jadi untuk sampai ke Tanjung Cemara Kita harus melewati Yang ini Kemudian Satu lagi yang ada di sebelah sana ya Jadi tiga jembatan itu Dengan yang ada di belakang saya Kita lihat Ini jalan lintas pesisir Menuju ke pantai Batu Hiu Sebelah kirinya Ini sebelah kanannya Teman-teman kita lihat ke sebelah kanan Lari Tuh sebelah kanan Tuh ada jodak Dan ini di bawah sini teman-teman Biasanya banyak yang mancing Tuh ini Pertemuan dari tiga sungai ya Sebelah sana dua Dua sungai Ini satu sungai Kemudian kalau dengan Muara Karampirta Sebelah sana itu ada satu sungai lagi Dari arah Parigi Tuh ada yang mancing Mancing Disini Tapi saya gak ke bawah ya Seperti ini Ini Sepertinya sedang di Apakan ya Ini ada Bambu-bambu gini Sekarang saya akan ajak Teman-teman Untuk Ke arah pantai Pangandaran Ke arah sana ya Teman-teman nanti Nyebrat Tuh Jembatan Wira Dinata Rangga Jipang Dan disana itu Ada bangunan lagi tuh Sepertinya Nanti kita lihatlah selanjutnya ya Jembatan Wira Dinata Rangga Jipang Kita balik kanan Kita lanjutkan Untuk Melihat situasi di Pantai Pangandaran Dan ini teman-teman Anginnya Kencang sekali ya Mudah-mudahan Bagus ya Tadi saya opening Di Jembatan yang Ada di sekitar Muara Karangfirta Itu jembatan Wira Dinata Rangga Jipang Dan itu Jembatan dengan Rangka Rangkung Bagus sekali Apalagi kalau sore hari ya Teman-teman bisa Menikmati Sunset Dan ini juga Jembatan lagi nih Kalau dari Arah Pangandaran Ini jembatan yang pertama ya Disini Juga view nya bagus sekali Ke arah sebelah barat itu Untuk Sunset Dan Tanjung Cemara Latar belakangnya Kalau ke kiri Ini ke Cagar Alam Pananjung Pangandaran Kemudian sampai ke Pantai Pangandaran Kelihatan sekali Teman-teman Bagus sekali Kita menuju ke Pantai Pangandaran Lihat situasi Pantai Pangandaran Di akhir tahun Long weekend Karena beberapa hari lagi Kita akan Memasuki Tahun Yang ber Anginnya Angin darah Menggelebar Sekar Nah teman-teman Disini Juga ada Salah satu Kulineran Yang Bukannya siang ya Sekitar jam 12 Ini Di depan Pizza Ini Ke arah kiri Berilo Pizza Ke kiri Saya sudah Pernah buat Videonya Di Berilog Teman-teman Nanti bisa Lihat di Channel Saya Di Playlistnya Oleh-oleh Dan Kuliner Kuliner Dan Kuliner Kuliner Hai sepertinya disini akan ada kafe apa-apa ya ini sepertinya jalan ke sini sudah bagus ya dari dulu juga jadi sebelum ada jembatan yang disana ini sudah ada jalan yang sini ya sudah besar seperti ini dan sekarang sudah dipatengkan nah sebentar lagi di depan ada benderan cikbulan ya atau cikbulan pas kita ke pantai Pangandaran ya kalau lurus itu menuju ke jalan utama Pangandaran Cijulang kita kesini karena mau ke pantai Pangandaran jalan-jalan ini sudah ada dari dulu ya karena dari pantai Pangandaran itu kalau mau ke pantai batu liu dulu juga tetap kesini jalannya ya cuma sampai ke penurunan cikbulan itu langsung belok kanan ya dari arah Pangandaran kemudian masuk ke jalan utama masuk ke jalan utama terus ke arah barat pantai sampai ke pantai batu liu pantai batu paras atau ke objek wisata lainnya yang ada di sebelah kanan ini kampung turis restor sepi ya kalau pagi seperti ini ada satu dua kendaraan nggak begitu banyak ya tidak seperti kalau sedang weekend atau malam hari ya malam hari ya itu di sini bisa penuh nipis bisa berjajar di sini tanah sebelah timurnya ini ada tempat yang bagus juga buat keping ataupun buat buat rambut 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 ya kita coba tanya ya kalau teman-teman mau ke sini itu harus bagaimana ya apakah harus bayar atau enggak ke sini kalau kemarau seperti ini nggak ada hujan enak sekali teman-teman di sini tempatnya situasi di sekitar sini pohon kelapanya sudah pada tinggi-tinggi ya coba kita tanya-tanya tuh kesana nih di sini juga ada yang dagang tuh jadi cukup kalau mau makanan nggak susah ya nah kesini nih view-nya kalau dari sini ke arah cagar alam ya dan ini lautnya pantainya nggak bisa dipakai renang ya jadi kumpul-kumpul aja di sini kita lanjutkan masuk ke jalan lintas ini tadi saya sudah tanya mengenai penggunaan tempat disitu ya kalau teman-teman mau camping ataupun mau diam beberapa lama disitu itu ada kebersihannya ya kemudian kalau mau camping juga disana juga sama ya jadi untuk kebersihannya kemudian teman-teman kalau mau pinjem atau mau sewa tanda juga disitu ada ya tadi saya sudah tanya-tanya dan teman-teman kalau mau kesana mau kontak dengan teman-teman yang ada disitu disekitar Kalapak itu nanti bisa hubungi saya untuk ke kamar mandi ada ya nyeberang di sebelah utaranya di sebelah jalan kita sudah sampai di sebelah kiri siang ini panas ya tapi panas juga kayaknya masih banyak di yang bernuhipul ya di pantai pangan jadi sekarang kita beberapa 100 meter lagi kita akan sampai di pantai pangan semuanya pakai velg jadi sekarang kalau pakai ATV itu harus pakai velgnya nanti di sebelah depan juga ada teman yang kalau sekali buat camp di nanti saya tanya juga ya di area sebelah sini di sini ramai sekali di sebelah kanan ini banyak yang camp nanti kita tanya-tanya ya kita belomana situasi di sekitar sini teman-teman lahannya luas sekali ya di sini tuh ada yang camping juga ini masih jauh ke arah sebelah sana ya di sana ada tempat sholat juga tuh ada mussholat juga terus ada lapang voli dan ada lapang skateboard ya di sebelah sana jadi masih luas nih jadi kalau umpamanya teman-teman mau camping nih contohnya ini tuh di sini masih luas terus di sini dekat laut juga ya nanti kita lihat ke area sebelah sana tuh yang lagi camping ini di bawah pohon cemara pohon cemaranya sedang kering daunnya masih kering ya kita lihat dulu ke area pantai sebelah sini ya ada tower air itu kesini masih lega kita lihat kesini pantainya kalau di area selain pos 123 di pantai pangandaran itu bukan area berenang ya jadi area berenangnya itu pos 1 sampai pos 3 yang ada di di sebelah sana kita lihat tuh sedang di apa ya sedang dibangun tuh nanti ada di pinggir airnya itu ada bangunannya pakai di quarter kita lihat ke arah sebelah kiri tuh ramai teman-teman banyak juga pengunjung siang ini ini cuaca sudah panas nah itu sebelah sana paling cuma berapa meter dari sini itu sudah taman sunset ya ramai di sana nanti kita ke sana juga kita lihat ke sana lagi kita masuk lagi ke jalan ya nanti kita lihat situasi di sekitar taman sunset juga ya yang daik TV sampai ke sini ramai sekali teman-teman sebelah sini tadi saya sudah tanya ke si bapak yang ada di situ yang jaga itu kalau tendanya satu dua orang bisa langsung di situ kalau masih ada tempat ya tapi kalau untuk tendanya yang banyak itu teman-teman bisa hubungi pengelola di situ ya dari kepemudaan desa pananjung karena ini termasuk desa pananjung jadi nanti teman-teman bisa tanya ke si bapak parkir yang di sana untuk nanti ditunjukkan tempatnya ke ke tempat apa ya ke posko pemuda yang mengelola di situ nah sekarang kita sudah sampai di sini tuh taman sunset kita lihat ke arah sana ya ke dalam bisa enggak ya ke sini kita nanti ketemu di sana aja ya di dalam ini susah kayaknya ini saya sekarang sudah berada di tempat parkir taman sunset penuh sekali di sini kita lihat ke pinggir pantainya banyak jajanan ini sebelah timurnya taman sunset siang begini juga ramai ada yang di pinggir air di sana tadi saya di sana dekat surat tulisan dilarang berenang dan di sini ada apa posko untuk pengawasan aktivitas para pengunjung di pinggir pantai ada bapak polisinya dengan kendaraannya sebelah sana juga sama ramai hari ini ini karena long weekend sekarang apalagi tadi mungkin ya pagi hari di sini mungkin banyak sekali pengunjung sekarang ini karena selesai sudah padahal mending berteduh ya walaupun ada yang panas-panasan sampai di sini dulu untuk video kali ini tunggu video-video saya selanjutnya salam sehat semuanya wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih telah menonton